Mungkin ada beberapa statement kemarin di beberapa paslon soal modal usaha kemudian ingin lebih banyak menunjukkan kesempatan tapi yang ingin kita tunggu adalah bagaimana dia secara rasional merealisasikan itu gagasan seperti apa sehingga tema yang mengangkat tentang global itu terdengar masuk akal bukan hanya sekedar kita bicara soal akan ada transportasi di air kemudian akan melintasi kemacetan saya rasa nggak perlu terlalu jauh deh soal itu kita bisa melihat bagaimana benar-benar ini terintegrasi dulu deh transportasinya, bagaimana daerah-daerah lainnya satu mungkin yang sedikit menarik adalah akhirnya integrasi itu yang dibicarakan oleh Pak Pramono kemarin lumayan terdengar masuk akal bagaimana sebenarnya bukan cuma Jakarta yang harus diberesin tapi harus diintegrasikan di daerah-daerah terdekat Jakarta sehingga itu bisa benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan tapi satu yang benar-benar Rian inginkan si Master Utama generasi muda yang bekerja di Jakarta adalah soal aksesibel apapun transportasi, transparansi bagaimana aksesibel ini harus menjadi prioritas utama sebenarnya bagaimana kita tidak menghabiskan waktu di jalanan pikiran yang cemerlang kita sebagai calon generasi emas justru habis di jalan itu kan bisa bikin kita cemas artinya percuma gitu ngadain konser, ngundang artis luar negeri tapi akhirnya akses jalannya ke sana itu gak masuk akal malah bukan bikin kita jadi happy setelah nonton konser tapi setelah pulang kita malah jadi depresi cemas lagi gara-gara transportasi publik yang tidak memadai tapi terakhir, satu isu yang akhirnya menarik menurutku harus dibahas di isu-isu debat kemarin adalah masalah soal polusi udara, soal transportasi dan tentunya adalah soal bagaimana memanfaatkan manusia di Jakarta ini sebagai penggerak sehingga jadi api untuk daerah atau kota-kota lainnya kita harus memaksa itu sih kepada calon pemimpin kita